Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan memantau keberadaan tersangka korupsi dana hibah kadin Jawa Timur Lanyala Mataliti. Tersangka yang juga Ketua Umum PSSI itu dilaporkan berada di Malaysia sejak 17 Maret 2016. Kabar keberadaan Lanyala diperoleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sehari setelah penetapan tersangka korupsi dana hibah kadin senilai 5,3 miliar rupiah. Selain memantau Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, serta Komisi Yudisyal. Kejaksaan Tinggi meminta pihak-pihak terkait untuk mengawal penyidikan kasus Lanyala termasuk memantau sidang pra-peradilan yang akan digelar pada 30 Maret 2016. Berita-beritanya begitu. Nama 17 katanya sudah ke Malaysia dengan Garura. Nanti kalau kita nyatakan sebagai DPU, kita bisa minta bantuan dengan... ... ... ...